Sesuai dengan hasil sidang isbat yang menyatakan bahwa Hari Raya Idul Adha resmi digelar pada Kamis 29 Juni hari ini, untuk itu Pemda Bengkulu Selatan bersama jajaran masyarakat menggelar sholat Idul Adha di kawasan lapangan Sekundang Bengkulu Selatan. Dikatakan oleh Gusnan Mulyadi selaku Bupati Bengkulu Selatan, sholat Idul Adha maupun Idul Fitri memang rutin dilakukan di lapangan Sekundang dari tahun ke tahun. Gusnan juga mengatakan meski pada Rabu kemarin sudah terdapat sebagian masyarakat yang sudah melakukan sholat Idul Adha terlebih dulu, hal tersebut tidak lantas menjadikan perbedaan antara umat beragama. Hal tersebut hanyalah perihal perbedaan waktu saja. Bupati juga mengajak masyarakat Bengkulu Selatan untuk selalu berbagi dengan cara berkorban. Terima kasih pada hari ini di lapangan Sekundang dilaksanakan sholat Id, sholat Hari Raya Adul Adha, 1.444 hujiria. Ada rekan-rekan kita yang sudah mendahului kemarin, ada yang juga yang hari ini. Anggino Verdo, RBTV, melaporkan.